Perpustakaan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Winduraja Kecamatan Kawali diresmikan oleh Bupati Kabupaten Ciamis Dr. Andes H. I. Ing Syam Arifin Gunting pita dan peninjauan langsung ke ruangan oleh Bupati diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Kepala Perpustakaan Kabupaten Ciamis, BNI Syariah Yayasan Hasan Natitik, dan Bapu Sibda Jabar Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Ciamis untuk terus gemar membaca Menurut I. Ing, gemar membaca bukan saja buku umum, namun juga harus gemar membaca Al-Quran Untuk mempinterkan orang-orang yang 50 tahun ke atas seperti saya yang kalau pula dianggap cukup saja, seadab saja Ini yang tumbuh-tumbuh ini, yang dari Pak U, TK, SD, ini yang harus ngetegali mereka Supaya bisa nanti menjadi generasi yang bagus di masa yang datang Kalau belajar membaca, belajar agama itu sudah jelas Mereka juga sekarang sekarang didorong untuk seimbang antara kemampuan umum dan kemampuan keagamaan Tapi kalau untuk membaca ini harus program khusus Karena kita bukan hanya membaca, bisa membaca, gemar membaca umum saja Kita juga mendorong gemar membaca juga membaca Al-Quran Ini diada keseimbangannya itu gitu ya Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, khusus kepada Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Juga dari keluarga besar TNI, juga Yayasan Pengembangan Insani Saya menyampaikan terima kasih Pak Terima kasih atas kepedulian bersama untuk membangun masyarakat C. Amis yang lebih baik Karena saya punya satu konsep, bahkan satu rencana bahwa sudah dituangkan dalam rencana kerja Misi saya itu mewujudkan Apcik Amis yang berkualitas tahun 2019 Misi yang pertamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Karena tadi dari data tadi, mengkhawatirkan kalau kita tidak mendorong sumber daya manusia untuk berkembang Bupati mengharapkan perpustakaan bukan saja untuk siswa sekolah, namun juga untuk umum Karena jika ibu-ibunya pintar, maka dia akan pintar mengajari anaknya Saya lebih mendorong pustaka itu kualitas umum Kalau yang sekolah kan ada gurunya, ada yang mengarahkan, yang memandu Tapi kalau masyarakat sudah diarahkan, tidak mau Jadi pinterna masyarakat akan mengambil, tidak akan terlihat dampak pinterna Perpustakaan ini terbentuk hingga diresmikan atas kerjasama antara Yayasan Galuh Kinasi, Dompet Du'afa, dan Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah Mereka salin dukung, guna pengembangan budaya membaca di banyak tempat, termasuk BMI Windu Raja ini Jadi ini ya, pertama dalam langkah selanjutnya Kita akan salah terkortakan semula ini yang didorong dan disupport oleh BUMN Maksudnya BMI Jiria dan juga BMI Jiria, dan juga BMI Jiria, dan 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 BMI Jiria. Kita akan salah satu perusahaan, urusan masyarakat, dan BMI Jiria, 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 dan B Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siamis, Ahmad Sanukri SHMM, mengaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung sekolah hingga MI ini bisa memiliki perpustakaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siamis ini memiliki 150, 163 MB. M.I. Windu Raja di bawah Yayasan Galuh Kinasi terus bersolek dan terus melengkapi diri agar ikut membangun dan mencerdaskan bangsa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siamis